Hari ini aku memasak bolu pisang tanpa mixer, tanpa oven, dijamin super lembut, menul-menul, caranya juga gampang banget Untuk pisangnya pastikan ini tuh udah bener-bener mateng, biar nanti bolunya lebih bagus, aku pakai sekitar 6 buah pisang ya Oke lanjut, tinggal aku halusin aja pisangnya ini, boleh pakai garpu, pakai sendok, ini tuh kita haluskan sampai bener-bener halus Kemudian siapkan 4 butir telur, tambahkan 15 sendok makan gula pasir, sedikit aja vanili bubuk Kemudian tinggal kita kocok lepas atau kita aduk-aduk sampai semua tercampur rata, sampai adonan telurnya ini mengeluarkan buih, biar nanti hasil bolu pisangnya itu nggak bantet ya Oke lanjut, tambahkan 20 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan susu bubuk, setara 1 bungkus susu dan kaputi, setengah sendok teh soda kue Dan ini tuh kita aduk-aduk kembali sampai semua tercampur rata, sampai tidak ada yang bergerindil-gerindil ya Kemudian tinggal kita masukin pisang yang tadi sudah kita haluskan, dan kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata Oke lanjut, tinggal kita masukin untuk bahan yang lain, ada 20 sendok makan minyak goreng, dan setelah itu tinggal kita aduk-aduk lagi kembali Pastikan tidak ada yang menggumpal-gumpal ya Nah ini tuh adonannya sudah jadi, siap untuk kita masak Tinggal kita tuang aja ke dalam cetakan yang sudah diolesi dengan minyak goreng, dikukus kurang lebih 30-40 menit Nah ini dia bolu pisangnya sudah jadi, sudah mateng, super simple banget, tinggal kita aduk-aduk aja langsung jadi Rasanya enak, manisnya pas, super lembut banget